Kelas 9 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman berapa lagi ini? 84, yaitu sesi ketiga, Speaking atau Berbicara. Nah, di sini bagian A, temukan makna dari kata-kata dengan teman-teman sekelas kamu. Maksudnya kata-kata yang ini ya, di worksheet 22 ini. Kemudian, cocokkan kata-kata tersebut dengan situasi yang sesuai dengan comic strip 22. Nah, ini comic stripnya, comic strip 22, sebuah perjalanan ke Taman Nasional. Nah, ini yang 1, 2, 3 ini sudah saya tandai sebagai penyesuaian saja untuk jawabannya kita nanti. Nah, kita selesaikan dulu yang worksheet 22 ini, yang nomor 1 itu berjalan. Berjalan ya, observe, nomor 2 mengobservasi atau mengamati. Nomor 3 membuat catatan, nomor 4 label atau pemberian nama ya. Nomor, ini kok, nomor 4 di sini, get into itu masuk. Nomor ini nomor 5, si melihat, 6 gate gerbang, 7 trees, pohon ya. 8 bunga, clipboard, clipboard, papan clip ya. 10 bas, 11 herbal plants, tanaman herbal atau tanaman untuk jamu. Nah, ini dia, kita lanjut kepada comic strip 22. Nah, kita, peristiwanya itu 2 minggu yang lalu. Artinya, ini kita menggunakan past tense. Nah, untuk nomor 1 ini dia, ya. Nomor 1 itu walk, berjalan ya, yang sesuai. Yang nomor 2 itu observe, ya. Nomor 3 itu melihat. Nah, nomor 4 juga melihat sama. Nomor 5 baru membuat catatan nih. Nomor 5 ini take notes. Dan nomor 6, get into, masuk ke dalam, ya. Nah, kita lanjut pada yang bagian B-nya. Gambarkan situasi di comic tersebut. Sampaikan apa yang terjadi pada perjalanannya. Bergunakan kata-kata yang sesuai yang ada di worksheet 22 untuk membantu kamu membuat penjelasannya. Untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini nomor 1-nya. Pak Romi dan teman-temannya pergi ke sebuah perjalanan. Jadi, yang tugasnya ini adalah menggantikan yang di... kata-kata yang ada di dalam kurung menjadi yang sesuai dengan... apa namanya, yang sesuai yang seharusnya. Nah, ini kan present tense, ya. Pak, kata kerja yang pertama. Nah, ini dirubah menjadi kata kerja past tense. Kenapa past tense? Karena kejadiannya two weeks ago, ya. Dua minggu yang lalu, sudah berlalu. Jadi, kita menggambarkannya. Nah, nomor 1 sudah dibuatkan, itu when, ya. Yang nomor 2, Pak Romi dan teman-temannya melihat beberapa tanaman, ya. Nomor 2 itu sow, ya. Nah, kita lanjut. Nomor 3, Monita memperhatikan beberapa tanaman, observasi, ya. Nah, nomor 3 ini observe. Ya, kata past tense dari observe, Itu observe, pakai ED, ya, pakai D. Kemudian nomor 4, Monita membuat catatan tentang tanaman di papan klipnya, ya. Nah, itu take took notes, ya. Nah, past tense-nya. Nah, kemudian nomor 5, Pak Romi, Galang, dan Monita masuk ke dalam bus Untuk pergi kembali ke sekolah. Jadi, got into, ya. Nah, karena kejadiannya di masa lalu. Nah, itulah worksheet untuk 2, 3. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax